Terima kasih. Tahu dari mana kamu sudah ada di sini? Saya mengikuti kamu. Saya bermaksud menjenguk kamu sore ini. Kedatangan saya bersama dengan kepergian kamu. Mama akan lakukan apa saja untuk menolong kamu. Demi masa depan kamu dan demi kebahagiaan kamu. Jangan pernah ragukan itu. Kamu harus hari ini juga datang ke kantor. Kalau tidak, loongan itu akan diisi orang lain. Makasih, Ma. Tapi dia pikir-pikir dulu ya. Ada sesuatu makanan yang menurut kamu. Oke, terima kasih. Kita sama-sama kehilangan orang yang kita cintai. Kita memang takdirkan untuk berjalan. Terima kasih. 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 Kamu seharian ini. Tadi siang-siang mama telepon ke kantor, katanya kamu pergi makan siang. Terus sore-soreanya mama telepon lagi, sekretaris kamu bilang kamu tidak kembali lagi ke kantor. Saya tahu, maaf. Maaf, tadi seharian ini meeting terus di luar. Bagaimana keadaan duit? Dia sudah baik, kan? Makanya mama telepon kamu. Panasnya duit itu naik turun terus, Van. Tapi dia sudah mau makan, kan? Kalau begini terus kondisi duit, dia bisa tambah parah. Bagaimana mau sembuh kalau dia tidak mau makan? Ya sudah, kita terpaksa bawa dia ke dokter lagi. Apa lagi yang bisa kita lakukan, ma? Van, kamu kan ngerti. Yang dibutuhin duit itu bukan hanya obat dan dokter, melainkan mama dan papa aja. Tolonglah, maaf. Jangan mulai lagi. Saya tidak mau mendengar hal ini sekarang, oke? Walaupun mama tidak ingatkan kamu, kamu pasti akan tetap memikirkan masalah ini, Van. Mama bukan ingin ikmu campur. Mama hanya enggak tega. Mama enggak sanggup melihat keadaan Dwi. Oke. Ya sudah, saya lihat keadaan Dwi dulu, ya. Tidak. Permisi, maaf. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya tidak mau membiarkan anak saya jadi korban. Tapi saya juga tidak mungkin memaafkan dia. Setiap kali saya melihat wajah Eka, saya jadi membayangkan perbuatan dia dengan mantan kekasihnya. Saya tidak sanggup hidup dalam kecemburuan dan sakit hati seperti ini. Telefon. Halo. Ya, Fi. Saya lagi ada di rumah. Kamu tenang dulu. Kamu jangan panik. Jangan panik. Oke, saya segera ke sana, ya. Oke. Siapa, Van? Teman, Ma. Maaf, saya harus pergi, ya. Kamu kan baru pulang. Masa langsung pergi? Makan dulu sama Mama, Van. Ada teman yang butuh bantuan saya, Ma. Tolong tidur dulu, ya. Memang semestinya gue gak nitipin Eka ke Bang Jajan dan istrinya setiap hari. Pantus aja Poleha ngeluh. Anaknya sendiri udah dua. Masalahnya, Eka itu merasa gak bersalah. Nanti gue coba ngomong sama Eka, sekarang minta maaf sama Poleha. Terus gimana hari pertama lo di kantor? Aduh. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Mau saya bantu? Gak apa-apa. Paling cuma kasih Leo sedikit. Kamu? Ehm, kamu? Ehm, saya asisten kepala bagian administrasi yang baru. Oh. Jadi kamu asisten baru saya, kan? Iya, Pak. Dia. Biasa aja capek. Ehm, gue besok ada wawancara pekerjaan. Tapi, Her, apa gak sebaiknya lo kabarin orang tua lo? Kasian. Mereka pasti mikirin lo. Gue masih belum siap. Sekarang gue cempat tenangin diri dulu. Nanti kalau gue udah siap mungkin. Gue ada dikasih ya. Tangan. Lo tuh yang salah. Bukan ngejagaan anak-anak. Lo malah ke warung. Ngapain? Gue tanya, ngapain? Iya, Abang. Kalau ayah kagak ke warung, ntar anak-anak mau dikasih makan apaan. Lagi ayah pergi cuma 10 menit. Cuma beli susu doang. Nah, begitu ayah pulang. Abis tuh kamar. Digeja berantakan semua. Amat anak tangga sebelah. Eh, Pak. Gak mungkin, Pak. Den Eka masuk kamar, Pak. Tanpa sijin, Pak. Saya tahu sifat-sifatnya Den Eka, Pak. Gak mungkin. Eh, Din. Lo kagak percaya sama gue. Ayah emang gak bohong, Bang. Kalau abang pengen tahu, Tuh, tanya. Masih A, masih I. Eh. Coba sini, Din. Sini, Cipetan. Babe mau nanya, Melo, ya. Apa benar? Si Eka yang ngacak-ngacak kamarnya lo. A yang mulain, Be. Ngapa? Iya, tadinya. A-A main taku empat. A-A sama I-I ngumpet di kamarnya-nya. Eh, si I-I berantakin bedaknya-nya. Ya, A-I sengaja. Abang yang ngajakin. Bang Eka main hantu-hantuannya. Nah, gue mau nanya sekarang. Eh, siapa yang salah? A-A, A-A takut sama N-nya, Be. Yang benar yang mana sih? Nganyuruh kita nyalahin Bang Eka. Iya, padahal A-A sama I-I yang salah. Lu tuh ya, tegak-tegaknya lu nyalahin anak-anak tetangga sebelah. Apa yang maksud lu? Eh, Abang emang selalu ngebelahin anak tetangga sebelah. Ayo jadi curiga nih sama Abang. Pasti nih ada apa-apanya Abang sama jandanya kengit itu. Leha, gue bingung. Lu bisa lari ke persoalan lain. Maksud lu apa? Gue tanya. Iya, Ayo tau. Ayo mejelek. Dia mecakep. Tapi jangan caranya begitu dong. Enak aja. Main gait laki orang sembarangan. Eh, udah deh. Lu pada masuk kamar. Tidur, tidur. Mendingan tidur. Eh, Jen. Kenapa? Bini lu tuh cemburu. Makanya lu rayu dong. Keluarin rayuan pelok kelapa. Rayuan maut. Gue demen kalau dicemburu. Bertahun-tahun gue berumat tangga. Belum pernah gue dicemburuan misi Leha. Iya, lagian. Bini lu kayak gak punya polo ya. Masa gayung dicemburuin. Ah, mah dikipel lu. Gak jadi sasaran. Di sini kamu upahnya. Akhirnya kamu datang juga, Van. Kamu apa-apaan sih? Yuk kita pulang. Kamu temenin saya minum dulu, Van. Mbak, teki lanya dua lagi. Saya lagi gak ngapain minum malam ini. Kalau kamu gak mau nemenin saya minum, saya gak mau pulang, Van. Kamu minum dulu. Oke, yuk, sekarang kita pulang ya. Kamu jahat. Kamu gak mau nemenin saya malam ini ya, Van. Vi, saya kan masih punya kesibukan lain juga. Tapi saya gak mau pulang kalau saya hanya akan menemukan kesepian di rumah, Van. Kamu pikir cuma kamu yang merasa kesepian. Kamu kira cuma kamu yang punya masalah. Saya pun banyak masalahnya, Vi. Saya pun merasa kesepian di rumah sendirian. Dia sudah menghancurkan semuanya. Kepercayaan saya, cinta saya. Semuanya itu sudah hilang. Kalau begitu, kita kasih nasib, Van. Kita sama-sama membutuhkan orang dan teman untuk berbagi. Ya kan? Kita cheers untuk penderitaan kita dan untuk nasib kita. Oke, cheers. Selamat menikmati. Ya Tuhan. Apa yang saya lakukan di sini? Kamu menyesal, Van. Maafkan saya. Nggak semestinya saya ada di sini. Kamu nggak perlu minta maafan. Nggak ada yang perlu kita sesali. Kita nggak salah, kan? Kita hanya manusia yang sama-sama kesepian. Jadi nggak ada salahnya kalau kita saling membutuhkan. Ya kan? Tapi, kamu adalah sahabatnya dia dan saya. Saya juga masih... Saya tahu kamu belum resmi mencerahkan dia. Tapi kalian kan sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Kamu laki-laki normal, Van. Jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri, Van. Kamu laki-laki normal. Selamat pagi, Ma. Dari mana kamu semalaman? Dari rumah teman. Teman wanita yang menelpon kamu semalam? Iya. Dia butuh bantuan saya. Seharusnya sebelum kamu sibuk membantu orang lain. Harusnya kamu mengurus Dwi. Anak kamu sendiri. Dwi itu sakit, Van. Dia lagi membutuhkan perhatian dan kasih sayang kamu. Tapi kamu malahan sibuk mengurus perempuan lain. Tapi nggak sama sekali nggak ada waktu untuk mengurus Dwi. Ma. Sudahlah. Saya tidak perlu mendengar ceramaan Mama. Saya bukan anak kecil. Van. Kamu coba untuk melupakan dia. Dengan cara mencari pelarian dengan wanita lain. Iya kan? Ma. Tolong jangan, jangan ngarang cerita. Semua orang akan berpikiran sama seperti Mama, Van. Apalagi yang dilakukan seorang pria dan seorang wanita yang menghabiskan malam bersama-sama. Cukup, Ma. Cukup. Seharusnya sebelum kamu membuat rencana baru, lebih baik kamu benahi dulu urusan perkawinan kamu. Ingat, Van. Kamu itu masih suami dia. Jadi kamu harus membuat keputusan yang tegas. Maksud Mama? Iya, sebelum kamu sibuk melirik dan membuat rencana dengan wanita lain. Ceraikan dia. Halo, Din. Kalau setor kurang-kurang melulu, guenya nggak enak, bini gue. Lo tahu sendiri, kan tarikan lagi sepi. Eh, sekarang taksi itu nggak bisa dihitung pakai jari, tahu? Pagi, Bang. Pagi, Bu. Ayo, kita berangkat. Eka nggak mau, ah, dantar Bang Jejen. Nanti isinya Bang Jejen marah-marah sama Eka. Ibu, mau sekalian saya enter ke kantor? Hari ini saya sama Eka naik bis aja deh, Bang. Ibu, Ayo mohon maaf atas kelakuan bini Ayo kemarin. Ayo tahu Eka nggak salah. Bini Ayo-Ayo yang kalap. Main udu sembarangan. Ah, sama Iyo udah ngaku salah kok, Be. Tapi saya nggak mau terus-terusan ngerepotin Bang Jejen sama Poleha. Mulai hari ini biar Eka saya ngurus sendiri. Begini aja, Bu. Kalau Ibu memang nggak enak, takut Poleha marah, biar Dene Eka sama si A saya nganter. Ya nggak, Bu? Hidup bagus tuh. Botak-botak balik lo. Ternyata diisinya juga. Gayung. Nanti kan abis nganter Dene Eka dan A-A, aku terus narik taksi kamu. Oh iya, iya, iya. Hari ini kamu tidak usah narik taksi. Lebih baik kamu mengeloni istri kamu yang bawel itu supaya tidak marah-marah lagi. You know? Ulur keket, nggak boleh dikasih hati lo. Nih, belatung jambu. Ibu, nggak ikut sekalian. Nggak, jurusannya beda, Mang. Biar saya naik bis aja. Kalau begitu, Dene Eka, A-A, kita kemon. Nih, A. Saya nakal ya. Mari, Bu. Mari, Kak, yuk. Udah mulain, genit lagi, supaya ditaksir janda. Ngaca-ngaca, Bang, muka di buku tanah. Udah, jangan ngomel melulu. Udah, udah. Biar begini gue cita melulu, karena mau siapa lagi. Dasar. Jangan, Bang. Ada, ada, ada. Ayo, 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 ada apa tuh di belakang? Nggak ada apa-apa, aku, Mang. Pasti lagi ngomongin kepala Mamangudin yang botak, ya. Soalnya ngomongin sambil bisik-bisik. Maudin, hari ini kita nggak mau sekolah, ya. Kenapa? Mau bolos, ya? Bukan mau bolos. Tapi emang sekolah kita lagi libur. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau libur? Kalau asyik emang lupa. Eka sebenarnya ingat. Cuman Eka nggak mau kasih tau Mama. Soalnya Eka takut. Nanti Eka ditinggal sendirian di rumah. Mamang kan tau sendiri. Eka udah nggak boleh main di rumahnya AA. Mamang kan mesti kerja. Nanti Mama bingung lagi mikirin Eka di rumah sendirian. Sekarang justru Mangudin yang bingung. Kalau libur kita pulang aja, ya. Mamang, si Eka pengen ketemu adiknya. Ah, kamu payah, eh. Nggak bisa jaga rahasia. Kamu kangen sama non-dui? Iya, Eka kangen sama dui. Tapi Eka tak sakit sama Papa. Loh, kamu masih punya Papa? Kok Papa kamu nggak tinggal sama-sama? Papa dan Mama saya bertengkar. Makanya mereka nggak tinggal sama-sama. Udah, kalau mau ketemu non-dui, nanti Mangudin anter ya ke sekolahan non-dui ya. Tapi, kalau ketahuan Papa gimana? Ya jangan sampai ketahuan, dong. Ya kan, Bang Bot? Mang Bot? Mangudin? Oh, ndut. Apa kabar, Pak Helmi? Masya Allah, Mangudin. Kemana aja nggak pernah kelihatan? Saya habis pulang kampung. Liburan di sana. Pak Helmi, saya mau jemput non-dui. Tolong panggilin deh. Oh, boleh. Tapi, surat dari orang tuanya mana? Ah, suratnya. Waduh, Neng. Tinggalan kali di mobil. Soalnya kalau nggak ada surat dari orang tua, nggak bakalan diizinin sama gurunya. Saya bisa diomelin sama Pak Ipan nih. Kalau begitu, minta tolong deh, Pak. Bapak bilangin, jelasin sama gurunya. Boleh deh. Saya coba. Tapi nggak janji, loh. Entah, Pak. Kalian tenang aja di sini. Beres. Ada kiriman untuk Bapak. Dari siapa? Dari Ibu Vivi. Makasih. Terima kasih atas malam yang sangat berkesan, Van. Love, Vivi. Ayah, Tuhan. Apa yang sudah saya lakukan? Bangudin. Gurunya bilang, kalau duit udah tiga hari nggak masuk, katanya sakit. Sakit? Sakit? Iya, sakit. Masa orang tua nggak tahu kalau anaknya sakit di rumah? Astagfirullah. Sayang pikun. Saya disuruh ngejemput dan eka, bukan non-duit. Maaf, Pak Elmi. Saya permisi. Ada-ada aja, Bangudin. Botak aja pikun. Apalagi gondrong. Minta maaf untuk apa, Pak? Untuk kejadian kemarin. Semalam-an saya memikirkan kamu. Saya minta, Pak. Bapak jaga jarak dengan saya. Maksud kamu? Untuk apa, Bapak memikirkan saya semalaman. Tolong, Pak. Jangan beri saya masalah baru. Biarkan saya bekerja dengan tenang. Dan saya minta, jangan dekati saya, Pak. Dia. Saya memikirkan kamu semalaman itu. Saya khawatir. Takut kamu sakit perut. Gara-gara makan roti saya. Oh. Kamu ini masih muda. Tapi kelihatannya kok cara berpikir kamu itu sangat serius ya. Saya udah gak muda lagi, Pak. Dan sekarang-sekarang ini memang saya sedang menghadapi masalah besar dalam hidup saya yang harus saya pikirkan dengan serius. Jadi, saya minta maaf kalau sikap saya agak-agak... Saya mengerti. Saya mengerti banget. Saya minta maaf kalau selama ini saya suka bercanda sama kamu. Ya, memang itu udah sifat saya. Jadi, harus diapakan lagi. menurut teori modern yang baru, seorang atasan yang baik itu harus membuat suasana ruangan dan kantor itu mengembirakan bagi bawah-bawahannya. Teori dari mana itu, Pak? Survei mengatakan, orang yang murah senyum itu umurnya lebih panjang daripada orang yang suka berpikiran serius dan stres. Nah, gitu dong. Karena kamu udah senyum, saya keluar ya. Itu rumah kamu, ya? Wah, bagus banget. Sekarang ini bukan rumah saya lagi. Gimana caranya, ya? Supaya adanya Eka bisa masuk ketemu sama Nondui. Kalau Bitati masih kerja di sini sih, Maudin bisa kongkali kong sama Bitati. Ah, Maudin dapat-rebat amat. Tinggal ngelangkah doang, masuk dah. Eh, siya, A. Kalau ketahuan, bisa bahaya, A. Lah, emang ketahuan sama siapa? Sama papa saya. Ah, ah. Tapi papa sih nggak ada. Pastinya ada di kantor. Yang ada juga paling-paling Oma. Ini nggak, Dan? Mangudin dapat akal. Apaan tuh? Ah, mau nggak bantu Mangudin? Ah, sayang. Dwi, makan dikit aja. Nantinya kalau Dwi nggak bisa makan, Oma kan nggak bisa kasih obat untuk Dwi. Dikit, sayang. Tolong! 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 Suara apa itu? Sebentar ya, Oma lihat dulu ya. Tolong! 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 Aduh, A. Kamu siapa? Itu, itu bapak saya itu. Kenapa? Kenapa papa kamu? Bapak, bangun, Pak! Bapak, bangun, Pak! Bapak, kamu kenapa? Aduh, Pak! Gimana ini? Nggak tahu! Lebih baik ibu panggil ambulan aja, ya? Pak? Pak, bangun! Pak, bangun, Pak! Bangun! Bapak! Dwi sakit, ya? Dwi sakit, ya? Dwi kangen sama Kak Eka sama Mama. Kakak juga. Kak Eka jangan tinggalin Dwi lagi, ya. Kakak nggak bisa lama-lama. Nanti kalau ketahuan sama Oma, Kak Eka dimarahin. Mama juga dimarahin. Dwi mau ikut Kak Eka. Dwi mau tinggal sama Kak Eka sama Mama. Dwi, Kakak pergi dulu, ya. Jangan, Kak. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Tapi Dwi janji, Dwi harus sembuh. Kak Eka, Kak Eka jangan tinggalin duit. Kak Eka, Kak Eka jangan pergi. Kak Eka! Halo, rumah sakit? Bisa minta dikirim ambulans? Iya, ada kecelakaan. Alamatnya Jalan Andara, nomor 26. Ah, masuk. Cepat. Sebentar lagi ambulansnya datang. Loh, ada kemana mereka? Halo? Eee, Vy. Dia? Gue mau ketemu sama lo. Kita bisa ketemuan gak hari ini? Lo mau ketemu gue, D? Ada perlu apa? Enggak, pengen ngobrol aja. Oh, cuma mau ngobrol aja? Iya. Boleh, boleh. Ntar lo mampir aja ke rumah gue. Sorean gitu, terus... Kalau di rumah gue kan ngomongnya bisa lebih santai. Gimana? Kalau gitu, nanti pulang kantor jam 6-an gue di rumah lo ya? Eh, iya. Di? Iya. Hubungan lo sama Ivan gimana? Maksud gue, apa lo udah ketemu dan ngobrol sama Ivan belakangan ini? Makanya gue mau ketemu sama lo, mau ngomongin itu. Gue mau minta pendapat lo tentang perkawinan. Gue udah capek banget mikirin sendirian. Ah, gue akan bantu lo. Anytime. Sampai ketemu sore ya. Oke, bye Vy. Bye. Tenang aja dia. Karena gue akan membantu lo untuk ngumpain Ivan. Berdasarkan hasil survei mengenai siap-siap-siap-siap-siap-siap. Dan statistik kependudukan yang dilakukan di daerah itu rasanya sudah saatnya kita membangun pusat bertokohan. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat-masyarakat setempat. Secara ekonomi saya rasa ini akan sangat potensial. Terutama dilihat dari sisi... Maaf, Pak, interupsi. Ada telpon dari Ibu. Ibu dia? Bukan, Ibu Sandra. Tolong katakan saya lagi ada di dalam meeting. Tapi, Pak, Ibu bilang ini penting. Saya harus selesaikan meeting ini. Saya akan hubungi lagi. Baik, Pak. Jadi, menurut saya, kita ini sudah saat... Sebentar. Promi sih. Halo. Ma. Saya lagi di dalam meeting. Ada apa sih? Apa? Dwi? Van, Mama udah nggak tahu harus berbuat apa lagi, Van. Dwi, ini Papa, sayang. Pa. Mama, Mama, Pak. Dia nggak mau makan. Nggak mau minum obat. Dia hanya mau kalau Mama hanya yang ngasih. Dia, ayo masuk. Seantar kamu pulang. Yuk. Nggak usah, Pak. Makasih. Dia, teori mengatakan. Abis mendung, pasti turun hujan. Sejarah Jakarta mengatakan juga. Kalau setiap kali hujan, pasti jalanan macet. Dan bis pada terlambat. Ayo masuk. Terima kasih, Pak. Oke, kalau kamu menolak, saya akan tetap di sini. Dan tidak mau pergi. Ayo. Dia, kamu tinggal di mana? Sebenarnya hari ini saya mau ke rumah teman saya dulu, Pak. No problem. Saya bisa angkar. Rumah teman kamu di mana? Dia. Saya boleh ngomong sesuatu, Pak. Silakan aja. Nggak usah malu-malu sama saya. Sekarang ini saya nggak mau menjalin hubungan terlalu dekat dengan laki-laki. Jadi sebaiknya kita menjaga jarak. Bapak jangan terlalu baik sama saya. Apalagi Bapak atasan saya. Berarti kalau saya perempuan, kamu mau berteman dengan saya, kan? Ya nggak? Kamu punya lipstick, nggak? Ada. Boleh saya pinjem? Untuk apa? Mau lihat aja? Tidak boleh. Kebetulan. Warnanya, warna favorit saya lagi. Cocok kan dengan warna kulit saya? Pak, Pak. Sekarang kamu nggak usah takut lagi sama saya. Anggap aja saya teman perkuan kamu. Oke? Apa kabar, Tante? Baik. Dia ada. Dia belum pulang. Hari ini pulangnya agak malam karena dia ada janji sama temannya. Kak Eka! Dui! Kak Eka! Dui kangen sama Kak Eka. Kakak juga. Dui udah makan belum? Belum. Kalau gitu kakak suapin ya. Tante kesini karena Dui nggak mau makan. Nggak mau minum obat kalau bukan mamanya yang... Silahkan masuk, Tante. Terima kasih. Hera. Apa Tante boleh tahu dia itu menemui siapa? Maksud Tante menemui temannya laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Namanya Vivi. Saya dan Vivi teman dekatnya Nadia sejak kuliah dulu. Vivi. Gue merasa hidup gue terombang ambing sekarang, Vivi. Semuanya kayak nggak jelas. Tapi untuk minta kejelasan dari Ivan juga gue nggak berani. Kenapa? Lo takut dicerain sama Ivan? Atau memang lo pengen kembali lagi sama Ivan? Nggak tahu lah, Vivi. Karena di sini masalahnya bukan cuma gue sama Ivan. Tapi ada anak-anak. Eka dan Dui. Sebelum omongannya kita lanjutin, lo minum dulu ya. Gue nggak minum alkohol. Sejak kapan lo minum? Semenjak gue jadi istrinya Riki. Ya, gue kan suka damping indek ke acara festa-festa gitu. Dan minuman alkohol di sana adalah haru wajar dan biasa. Mudah-mudahan lo minum bukan untuk melupakan masalah. Karena masalah nggak akan selesai dengan memampukan diri. Well, pembicaraan kita tadi sampai mana ya? Kita tidak bisa terus-menerus memenuhi kemauan Dui, Ma. Apa ada jarang lain? Kamu tega melihat Dui makin parah. Ma. Mama kan sudah buktikan sendiri. Dia itu bukan ibu yang baik. Buktinya Eka dibirin sendirian di rumah. Dia itu kan harus kerja, Ma. Dia tidak mau menyentuh uang kita sepeserpun. Lagipula kan Eka nggak sendiri. Ada Hera menemani Eka. Sekarang udah jam berapa, Ma? Sampai jam segini, belum ada kabar dari dia juga. Ibu macam apa yang akan meninggalkan anaknya sendiri di rumah sampai jam segini? Ma. Kamu jangan nuduh macam-macam. Dia itu kan hanya menemui sahabatnya, Vivi. Siapamu? Vivi. Bersambung. Keputus. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ivan, saya pikir kamu masih marah sama saya, Ivan. Apa yang kamu katakan pada dia? Apa-apaan kamu, Ivan? Saya tahu kalau dia datang kemari. Dan saya harus tahu apa yang kamu bilang sama dia. Kamu kena bersifatkan lepas, kan? Maafkan saya, saya... Kamu takut kalau saya menceritakan apa yang terjadi di antara kita terhadap dia? Ivan, jangan khawatir, Ivan. Kalaupun saya menceritakan semuanya terhadap dia, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena dia sudah tidak punya perasaan apa-apa terhadap kamu. Maksud kamu? Kamu nggak perlu menyesal yang telah kita lakukan, Van. Karena dia sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Apa? Dia sudah mengambil keputusan. Tadi dia datang ke sini untuk minta pendapat saya. Karena dia akan minta ketegasan dari kamu. Ketegasan? Ketegasan apa? Dia ingin saya menceraikan dia. Dan apakah kamu sudah siap? Ya, tentu. Tentu saya sudah siap. Sejak pertama kali saya mengusir dia dari rumah, Saya sudah tahu ini pasti akan terjadi. Dan mungkin memang ini jalan yang terbaik. Saya harus menceraikan dia. Saya akan menceraikan dia. Dia? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.